Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan. Mata rakyat Malaysia sepenuhnya tumpuan pada petang ini kepada Istana Negara petang ini. Akhirnya agong titah dan ini pasti perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Seperti yang anda tahu dan saya tahu dan kita semua tahu bahwa hari ini akan ada Perdana Menteri yang kesepuluh bakal dilantik oleh yang di Pertan Agong. Dan siapakah yang akan mengangkat sumpah setelah tibanya Istana di Istana Negara ketibaan Anwar Ibrahim, Pengurusi Pakatan Harapan dan Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Terkini, tiada sokongan majoriti Agong, Tita, PH, PN menghadap. Kuala Lumpur setelah dikemas kini yang di Pertan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha memaklumkan tiada ahli dewan rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Sehubungan itu, Seri Paduka Baginda menitah perkenaan untuk Ketua-Ketua Gabungan Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN menghadap pada jam 4.30 petang di Istana Negara. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Istana Negara pada Selasa telah menerima pemakluman berkenaan gabungan parti-parti politik pasca pilihan rakyat umum ke-15 bagi pembentukan kerajaan baru daripada Ketua, parti-parti dan ketua gabungan, parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi parlimen yang banyak susulan daripada keputusan PRU-15. Bersama dengan pemakluman tersebut, Ketua Parti, Parti Politik dan Ketua Gabungan parti-parti politik berkenaan turut mengemukakan pencalonan Perdana Menteri ke-10 kepada Istana Negara seperti mana yang telah diminta dengan kerjasama yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun pada ahad. Lanjutan daripada penerimaan pencalonan nama Perdana Menteri tersebut. Proses pengesahan calon Perdana Menteri yang memperoleh kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat telah dilaksanakan oleh Seri Paduka Baginda yang dipertanagung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Proses ini adalah bertujuan supaya Seri Paduka Baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 E. Perlembagaan Persekutuan Kendati pun begitu setelah dipersembahkan hasil pengesahan calon-calon Perdana Menteri adalah didapati tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti muda untuk dilantik sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara yang tersebut tadi. Memandangkan tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti muda maka Seri Paduka Baginda telah menitah perkenan untuk Ketua-Ketua Gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional menghadap pada jam 4.30 petang di Istana Negara. Seri Paduka Baginda juga menyeru agar menasihati seluruh rakyat bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan Kerajaan Baharu dan Pencalonan Bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 selesai. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah jelas kenyataan itu. Terkini daripada Istana Negara tiada sokongan majoriti Agong, Tita, PH dan PN menghadap. Jadi apakah keputusan selepas ini? Adakah Anwar Ibrahim yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10? Ataupun sebaliknya Muhyiddin Yassin yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya PRU15 Perdana Menteri Baharu dan juga Kerajaan Baharu Selamat petang, salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya akan kongsikan dengan kamu keputusan-keputusan terkini PRU15 di mana ramai yang kata Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Jadi kenapa ramai yang berkata begitu? Saya ada buat live tadi dan ramai yang menyokong Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Hari ini satu alasan yang kuat Kuku Tutang ini masa ini Apa yang menguatkan saya yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri adalah mengikut amalan Komanuel mengikut amalan Komanuel Agong akan lantik Perdana Menteri parti dapat majority tertinggi sudah pasti parti yang dapat majority tertinggi adalah Pakatan Harapan itu tidak boleh dinafikan lagi Pakatan Harapan telah mendapat kerusi paling banyak di dalam pilihan raya umum kelima belas yaitu sebanyak 82 kerusi hari ini hari ini daripada berita harian online ikut amalan Komanuel Agong akan lantik Perdana Menteri parti dapat majority tertinggi sudah jelas-jelas bahwa Pakatan Harapan lah yang akan calon PH lah yang akan menjadi Perdana Menteri dan tidak lain dan tidak bukan adalah Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri perlu dilantik bagi membentuk sebuah kerajaan minoriti jika tiada penyelesaian kuku untuk mendapatkan sebuah kejaraan kerajaan majority penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani berkata ia berikutan kerajaan sementara bukan sebuah kerajaan sebenar yang berfungsi hanya untuk jangka masa pilihan raya dijalankan sehingga sebuah kerajaan baharu dibentuk mahu tak mahu beliau berkata yang di Pertuan Agong mesti perlu melantik seorang Perdana Menteri walaupun mungkin partinya tidak mempunyai cukup majority dalam PRU15 dengan kenyataan ini setakat ini kita dapat lihat Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri jika kita ikut amalan negara Komanuel baginda akan lantik Perdana Menteri dalam kalangan parti yang mendapat majority tertinggi kalau ikut itu tradisinya ia akan pergi ke Datuk Sri Anwar Ibrahim karena Pakatan Harapan PH mendapat majority yang tertinggi dan mewujudkan kerajaan minority katanya kepada PH beliau juga berkata kerajaan ini kemudiannya akan diberi masa untuk membentuk kerajaan baharu ataupun melantik mana-mana pihak untuk bersamanya katanya Perdana Menteri baharu itu juga mempunyai pilihan lain mempunyai pilihan untuk memasuki perjanjian keyakinan dan pembekalan ataupun CSE seperti yang berlaku pada awal pentadbiran Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Azizuddin berkata tanpa penubuhan sebuah kerajaan baharu budget 2023 juga tidak dapat dibentang di parlimen untuk diluluskan dan jika hari ini tuanku nampak tidak ada majoriti juga mahu tidak mahu baginda perlu mengikut amalan biasa dalam negara komanuel dengan melantik Perdana Menteri yang mendapat majoriti terbesar bagaimanapun beliau berkata yang di Petan Agong tidak boleh melantik mana-mana ahli parlimen dengan anggapan individu itu boleh mendapat sokongan yang banyak tanpa bukti kerusi parti yang dimenangi pada PRU15 katanya penggunaan surat sumpah berkanun SD juga boleh bertindan ataupun duplikat selain ia walaupun diterima pakai tetapi tidak termaktub dalam pelembagaan persekutuan Azizuddin berkata bukti paling utama dalam PRU datangnya daripada rakyat melalui peti undi berkata